Dengan selat berhubung itu saya melaporkan Bukuman Edi yang melakukan menurut saya yaitu penestaan dengan cara market dan berita rokok yaitu yang mengatakan bahwa Ambradul dalam mengelola keuangan tidak pernah dipertanggungjawabkan itu saya merasa itu sebuah big daya karena pertama dia menyebut dana big price di BPPKP tidak pernah mengelola dana berkada DPPKP tidak pernah mengelola keuangan bantol DPPKP selalu melaporkan dan audited BPPK tiap tahun dan itu bisa dilihat di bagaimana BPPK BKP Jawa Timur dalam mengelola dana fraksi selalu dilaporkan kembali kepada anggota dana yang kita kumpulkan dari fraksi-fraksi selalu dan tidak ada lagi dana selain itu kita tidak minta dana ke masyarakat kita tidak minta dana ke perusahaan nah ini yang kemudian kami karena itu tidak ini adalah organisasi dan menyebar berita kohong karena dilakukan di hadapan seluruh media jika seluruh media di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih